Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita lanjutkan kuliah pengantar analisis data kategorik Bersama saya Cici Suhaini Video ini akan melanjutkan topik mengenai analisis regresi logistik binar Pada kesempatan ini, pembahasan difokuskan pada inferensia model regresi logistik Pastikan teman-teman menyimak pembahasan ini sampai akhir Oke mari kita mulai Nah teman-teman, pembahasan kali ini kita awali dengan melakukan review mengenai video pada sesi sebelumnya Yaitu perbandingan antara regresi linier dengan regresi logistik Oke, nah teman-teman ingat kembali bahwa model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut Yaitu Y sama dengan alpha plus beta X plus epsilon Ini terkadang kita tuliskan beta 0 Di sini beta 1, begitu ya Jika kita berhadapan pada peubah respon Y yang berbentuk binar Yaitu sukses atau gagal Maka interes terhadap Y adalah berapa peluang sukses dan berapa peluang gagal Misalkan peluang sukses didefinisikan sebagai PX Jika untuk peubah respon binar dibuat model peluang linier Maka kita tuliskan modelnya PX sama dengan alpha plus beta X Untuk model yang seperti ini akan ada konsekuensinya Interpretasinya model menjadi sederhana Nah, untuk setiap kenaikan X, PX-nya peluangnya akan bertambah sebesar beta satuan Seperti itu ya, sesederhananya Namun, nilai PX dapat berada di luar interval 0 sampai 1 Kita telah bahas pada video sebelumnya mengenai interpretasi model regresi logistik Bahwa nilai peluang ini berkisar antara 0 sampai 1 Apabila kita tuliskan model seperti ini Maka akan sangat mungkin nilai peluang itu berada di luar rentang nilai 0,1 Ya kan? Nah, karena dia berbentuk linier Sehingga model regresi logistik yang tepat adalah Logit PX sama dengan log peluang sukses dibagi peluang gagal Jadi, maksudnya logist PX itu definisinya adalah log dari peluang sukses dibagi peluang gagal Nah, sama dengan alpha plus beta beta X Jadi, kita tidak bisa atau kurang tepat jika membuatkan modelnya langsung PX sama dengan alpha plus beta X Yang lebih tepatnya adalah logit PX sama dengan alpha plus beta X Model ini jika digambar seperti ini Ya, kurvanya membentuk kurva S Oke? Nah, kita lihat di sini Nah, ini adalah peluang sukses untuk nilai-nilai X Yang tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1 Dan juga melakukan pengujian terhadap koefisien beta Untuk selang kepercayaan bagi beta Kita perhatikan aturannya Untuk sampel besar Selang kepercayaan didasarkan pada uji world Untuk model regresi logistik Kemudian, pembahasan kali ini kita fokuskan pada inferensia Ini artinya kita akan melakukan pendugaan Yaitu penduga selang untuk beta, untuk odd ratio, dan juga untuk peluang X Yang kita sebutkan tadi Yaitu logit PX sama dengan alpha plus beta X Yaitu selang kepercayaannya beta duga plus minus Z alpha per 2 Dikali dengan standar error dari si beta duga Kemudian, jika sampel kecil Maka lebih baik membuat selang kepercayaan berdasarkan likelihood ratio test Nah, ini menurut Agresti Untuk selang kepercayaan beta Pada data belanja online yang kita ilustrasikan pada video sebelumnya Diperoleh hasil sebagai berikut Teman-teman, pastikan teman-teman telah menonton video mengenai Interpretasi model regresi logistik Oke, nah ini Berdasarkan output analisis diperoleh selang untuk beta Perhatikan bahwa model kita tadi adalah Logit PX sama dengan alpha plus beta X Sehingga ini sebagai alpha dan ini sebagai beta duga ya Selang kepercayaan bagi alpha Yaitu min 12,33 sampai min 0,03 Selang kepercayaan bagi beta adalah 0,015 sampai 2,729 Nah, kita fokuskan pada selang kepercayaan beta Ini merupakan selang kepercayaan world Yang diperoleh dari beta duga plus minus Z alpha per 2 standar error Kita peroleh beta duganya adalah 1,372 Ini plus minus Z alpha per 2 Di sini menggunakan alpha 0,05 Sehingga alpha per 2 nya adalah 0,025 Dikali dengan standar error beta dari mana? Yaitu ini Ini adalah standar error dari si beta Yang ini standar error dari si alpha Oke? Nah, ini jika dihitung menghasilkan nilai 0,015 Dan ini merupakan batas bawah Dan 2,729 sebagai batas atasnya Selanjutnya, untuk selang kepercayaan odds ratio Untuk data belanja online Diperoleh hasil sebagai berikut Odt ratio-nya ini Dan ini selang kepercayaan bagi odds ratio Berdasarkan selang kepercayaan world Diperoleh hasilnya ini Ini berasal dari mana? Odt ratio itu adalah eksponen beta Ya, E berpangkat beta Sehingga, karena kita peroleh tadi Betanya berapa tadi? Selang kepercayaan beta adalah 0,015 sampai 2,729 Maka, untuk selang kepercayaan odds ratio Batas bawahnya adalah eksponensial dari 0,015 Dan batas atasnya eksponensial dari 2,729 Yang kalau dihitung menjadi hasil sesuai dengan output software ini Selanjutnya, untuk interpretasi dari selang kepercayaan odds ratio Dapat diinterpretasikan sebagai berikut Nah, berdasarkan perhitungan tadi Kita peroleh odds ratio itu berkisar antara 1,0148 sampai 15,3151 Ini berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan 1 juta rupiah Akan menaikkan odds perilaku berbelanja online Paling sedikit 1,01 kali Dan paling banyak 15,32 kali Ini ilustrasi mengenai selang kepercayaan Bahwa ini merupakan poin estimate Dugaan titik Nah, ini batas bawah selang Dan ini batas atas selang Jadi, dugaan dari odds ratio berkisar Antara batas bawah sampai batas atas Selanjutnya, selang kepercayaan bagi PX Peluang X Peluang sukses untuk nilai-nilai X Dugaan peluang sukses pada nilai X diketahui Formulanya sebagai berikut Yaitu PX duga itu sama dengan eksponensial dari modelnya tadi Tapi untuk alpanya duga dan betanya duga ya Dibagi dengan 1 plus eksponensial Alpa duga plus beta duga X Seperti ini Selang kepercayaan bagi PX adalah PX duga plus minus Z alpha per 2 Dikali dengan standar error dari si P duga X Selalu seperti itu ya Rumus selang kepercayaan adalah Penduga plus minus Z alpha per 2 Dikali dengan standar error dari si penduga Sedangkan selang kepercayaan bagi logit PX adalah Alpha duga plus beta duga X Plus minus Z alpha per 2 Dikali dengan standar error dari alpha duga plus beta duga X Sedangkan standar error dari alpha duga plus beta duga X Diperoleh dari varian alpha duga plus beta duga X Sama dengan varian alpha duga Ditambah X kuadrat varian beta duga Ditambah 2 X Kovarian alpha duga beta duga Nah kalau sudah dapat nilai varian alpha duga plus beta duga X Baru dicari standar errornya Standar error adalah simpangan baku dari statistik Ini adalah statistik atau penduga Nah sehingga kalau simpangan baku itu akar dari variannya Jadi standar error dari alpha duga plus beta duga X itu akar dari ini Ini formula-formula penting yang terkait dengan selang kepercayaan bagi peluang sukses untuk nilai-nilai X Berikut ditampilkan selang kepercayaan bagi PX untuk data belanja online Datanya seperti ini Ini X-nya ini nilai Y-nya Kemudian dari model dugaan diperolehlah nilai PX duga-nya Masukkan alpha plus beta duga X-nya tadi Masukkan ke sini semuanya Kemudian kita hitung standar error dari PX duga Dengan rumus yang kita tampilkan tadi Dan batas bawahnya seperti ini Batas atasnya seperti ini Ini adalah selang kepercayaannya ya Untuk masing-masing nilai X Kalau ditampilkan gambarnya akan menjadi seperti ini Ini batas atasnya Ini batas bawahnya Dan ini adalah model dugaannya Penduga titiknya maksudnya Selanjutnya kita masuk pada uji signifikansi koefisien regresi Kita lakukan menggunakan uji parsial Karena yang ingin diuji adalah koefisien beta saja Hipotesis yang diuji adalah Ini hipotesis dua arah yaitu H0-nya beta sama dengan 0 Dan H1 beta tidak sama dengan 0 Menggunakan statistik uji warp yang formulanya sebagai berikut Kemudian tolak H0 apabila harga mutlak Z itu lebih besar dari Z alpha per 2 Atau jika Z kuadrat lebih besar dari C square alpha db Yaitu untuk db-nya sama dengan 1 Untuk uji hipotesis data belanja online yang kita miliki Diperolehlah hasil sebagai berikut Untuk konstanta ini diperoleh nilai Z nya Min 1,97 Pada pembahasan ini kita fokuskan interes pada menguji koefisien beta Sehingga kita lihat Z hitung untuk koefisien beta Yaitu 1,98 Ini diperoleh dari mana? Yaitu dari pembagian antara beta duga dibagi dengan standar errornya Yaitu 1,372 Yang ini dibagi dengan standar errornya 0,692 diperolehlah 1,98 Karena Z alpha per 2 adalah 1,96 Nilainya lebih besar Jadi kesimpulannya adalah tolak H0 Nah jika menggunakan p value Kita peroleh nilai p value nya kecil dari alpha Kita dapatkan p value 0,048 Lebih kecil dari alpha 0,05 Sehingga kesimpulannya tolak H0 Demikian pembahasan mengenai Inferensia model regresi logistik Yang meliputi pendugaan selang kepercayaan Dan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati